Itu masih belum terlalu kelihatan, tapi ya balik lagi sih, menurutku masih possible banget untuk digunakan karena emang kalau kita ngeliat historinya di tanah air gitu loh, ya mereka sudah memainkan itu semua lah, tinggal bagaimana dan juga setap seperti apa yang pengen mereka bawakan. Karena emang kebetulan gak cuman dari Indonesia aja nih yang mainin ke Hera Heavy CC gitu loh, Heavy CC yang dimaksud tuh seperti apa sih, simpelnya kayak gatot kaca, high loss, thigh grill, yang menurutku masih sering banget muncul ngebuat jadinya tuh lebih ke arah satu kali momen yang domino efeknya panjang, ngebuat akhirnya dari kemarin kita kalau ngeliat match itu kebanyakan gak di atas 15 menit sih Gio. Ya, lagi cepet-cepet banget ya mainnya ya, memang mungkin karena kalau dari tim Indonesia sih bisa dibilang udah terstruktur banget lah mereka dari gameplaynya, that's why kita bisa ngeliat game-game cepet banget di hari kemarin. Belum lagi racikan-racikan yang dilakukan oleh Coach Casius juga ya, ini bener-bener seakan-akan menjadi missing puzzle bagi teman-teman Indonesia ketika hadirnya sosok coach yang berpengalaman seperti Casius, makanya kalau dilihat dari draftnya, ini langsung kelihatan, chips langsung dihilangkan juga oleh teman-teman dari tim nasi Indonesia. Hilda pun juga demikian, oke, hero power yang sedang di buff gak akan pernah muncul, efeknya bisa mengganggu ke arah jungle dari early game cooldown dia udah bener-bener kuat banget, yang cooldownnya bener-bener di reduction banget dan ini membuat dari Hilda, jadi salah satu aspek yang perlu banget untuk diwaspadai. Ya, dengan konsep yang bisa dibilang lumayan, hmm, apa ya, dari segi mobilitas lah, mirip kayak Khalid yang ngebuat dia nge-tahanin lane, bersihin clear ruminian, langsung bisa pindah ke jungle, menurutku itu yang lumayan berbahaya sih, makanya dengan hilangnya Hilda, ini juga menjadi keuntungan bagi kedua belah tim sih. Jadi, semisalnya mereka berdua dari tim ini, pengen mencoba untuk menggunakan assassin, setenggalnya udah bisa lumayan tenang, gak bakalan banyak terganggu juga gitu loh, dan ditambah lagi dengan typical Fofius ya, yang sudah dihilangkan dari tim Indonesia, dan juga Matilda ngebuat, ya, ada sih aroma-aroma long term teamfight, bisa kembali Hagi Deer lagi. Cuman, kalau untuk heavy CC-nya, ini masih sangat possible juga, karena kalau Fofius itu kan typicalnya dia yang bakal ngegangin depan, tapi untuk heavy CC power kayak Khalid Getot Kaca dan, bahkan banyak sih sebenernya, gak cuma itu doang. Arlo, Ruby, Idith juga lumayan heavy CC, walaupun hitungannya individual ya, tapi ya masih bisa dikeluarkan gitu loh intinya, untuk kedua belah tim. Oke, dan hero yang setipe dengan Hilda, Khalid, langsung dihilangkan juga oleh teman-teman dari Saudi Arabia. Oke, mereka mau ambil apa di early-nya? Mereka mau ambil apa di first pick-nya dengan dua hero ini diamankan? Cusin kah, kalau memang lepas? Karena sampai sekarang Cusin masih belum ada hawa-hawa untuk di-ban oleh teman-teman dari Indonesia, walaupun memang masih ada satu slot lagi nih, untuk mereka bisa untuk lewakan band terhadap hero midlaner Cusin ini. Nah, ngomongin Cusin sebenernya, semisalnya diambil sama Saudi Arabia, oke, itu bakalan lumayan berbahaya. Tapi harus diingat juga bahwa Indonesia juga bisa mainin Chou gitu loh. Chouroom lebih tepatnya yang bisa banget dan seringkali menjadi soft counter lah kasarnya untuk typical Cusin itu sendiri. Karena ya balik lagi Shunpo-nya itu yang membuat dia bisa ngilangin efek dari stack butterfly-nya dan menekati Cusin dengan sangat-sangat cepat gitu loh. Main pick-off mungkin bisa jadi pilihan untuk Indonesia, kalau misalkan ada Cusin di first pick dari Saudi Arabia. Tapi selain dari itu, berarti Indonesia juga masih bisa mengambil ke arah fast mobility hero. Contohnya seperti siapa? Selain Chou, masih ada Suyo nih, yang open. Tentunya bisa diambil juga oleh Indonesia kalau mau main ke arah team fight yang panjang. Yang ditambah lagi dengan meatliner yang kalau udah ditambahin sama Chou ya, menurutku Aurora kemarin juga bisa menjadi salah satu pilihan sih. Tapi juga Hayabusa dulu yang diambil. Oke. Karena ini juga sebagai bentuk deny ya terhadap Cusin. Karena kita tahu Cusin ketika ketemu sama Assassin-Assassin bakal lumayan pusing juga sih. Kecuali Crimson Bacon ini bakal getrigger atau bahkan flicker. Dan Cusin ini gak akan langsung disiasiakan kesempatannya untuk didapatkan oleh timnas Indonesia. Bersama mungkin dengan dari Hylos kembali menjadi hero power bagi Vivian. Atau bahkan bisa aja berada di tangan dari Fumieko. Kalau misalnya dari Hylos ini bakal menjadi salah satu hero flex yang bisa ditaruh di arah EXP. Dan bisa aja dari Saudi Arabia melihat bagaimana adanya Cusin seperti ini. Yif. Yang bisa menjadi head-to-head yang paling mumpuni untuk berhadapan dengan sosok Cusin. Belum lagi dengan adanya Hylos. Dengan adegore Spadeway ini sebenarnya bisa ditangkis semua dengan reward manipulation nantinya. Tapi balik lagi ya, aku setuju sih dengan Yif untuk Saudi Arabia. Cuman sejauh ini juga kata kaca masih open nih. Kombo Gatot Kaca dan juga Hylos menurutku ini adalah depan-belakang serba salah jadinya. Di depan ada Hylos, di belakang biasanya bisa diloncatin. Dengan power after the Guardian. Namun, ternyata langsung didengar oleh Saudi Arabia dengan mereka mengambil langsung ke Gatot Kaca dan juga Wanwan. Tapi tanpa panjang lebar, Indonesia mengambil Suyo. Menurutku ini bakalan menjadi front to back banget sih dari kedua belah tim gitu loh. Apalagi dengan adanya Wanwan, menurutku ini juga pilihan yang pintar. Datang dari Saudi Arabia dengan hadirnya Hylos. Membuat chance untuk weakness point dipecahkan. Dan men-trigger cross both tank pun juga makin enak. Dijalankan oleh teman-teman dari Saudi Arabia. Cuman kalau misalnya Suyo-nya nanti bisa rotasi. Ataupun nggak usah Suyo-nya deh. Kita lihat sih ke arah Cusinnya ya. Mungkin akan ngeganggu ke arah Wanwan. Dan nge-trigger ke arah Needles of Flower. Ini bakal PR banget untuk Wanwan-nya. Memang Wanwan jadi salah satu Marshman yang bisa untuk nge-trigger. Ataupun bisa untuk menjadi anti-tank. Tapi kalau misalnya Wanwan-nya nanti nggak jadi. Ini bakal susah banget dia untuk bisa ngasih damage. Even cross both tank-nya menyala. Dan Yif. Langsung di-band begitu saja. Menjadi berat sebenarnya bagi Saudi Arabia. Karena ngeliat bagaimana hero-hero tabrak. Seperti Hylos dan juga Cusin ini. Belum ada stoppernya. Selain dari Yif. Sebenarnya kalau dilihat dari segi stopper ya. Di bagian front line. Kalau udah tabrak-tabrak. Jawaban yang lumayan umum. Biasanya gue fake sana sih. Tapi nggak cuma itu. Menurutku kombinasi Gercad dan juga Aurora. Bisa kembali lagi hadir. Untuk di hari ini. Dan ngomongin Wanwan. Tadi sempat di-mention bahwa ini. Dengan adanya Wanwan. Dengan adanya Needles of the Flower juga. Yang ngebuat dia lumayan cukup sulit. Untuk ditangkap sama Suyo. Tapi di lain sisi kayak. Bisa loh di-trigger nih. Dengan adanya Cusin. Masukin dengan adanya efek stack butterfly aja pun. Menurutku itu udah lumayan bikin Wanwan agak berat ya. Untuk bergerak. Ditambah lagi dengan renye slow juga dari Hylos. Ya walaupun pergerakannya Wanwan itu dari basic attack. Tapi ya dia pergerakannya sama aja gitu loh. Kayak teman-teman dari hero-hero yang lainnya. Kecuali pas udah light game ya. Mungkin kalau udah light game attack speednya udah tinggi. Ya itu udah lumayan susah lah untuk ditangkap. Tapi untuk di early to mid-nya lah. Itu masih ada chance yang sangat besar. Untuk Indonesia bisa patahin dulu nih Wanwan-nya. Karena menurutku kalau sampai Wanwan-nya patah. Hayabusa juga nggak bisa langsung eksekusi gitu loh. Karena seperti biasa. Hylos di meta kali ini. Itu dicampurinnya sama revitalize. Yang ngebuat akhirnya tipikal ultimate kayak Shadow Kill. Udah nggak pasti untuk mendapatkan satu point kill. Setenggaknya nggak setinggi dulu. Oke. Kalau lihat dari hari kemarin. Kayaknya tim ladies, tim women ini sering buat pakai Cecilion ya. Terutama untuk dari tim timur tengah. Dari Mesir. Bahkan dari Saudi Arabia juga demikian. Dan ini bisa aja menjadi satu hero. Tapi kalau misalnya masuk ke arah Saudi Arabia. Mereka kayaknya bakal minim dari sisi early-nya. Ini bakal berat banget. Mungkin fake sana. Yang tadi udah dimensin choji. Lebih works. Dibandingkan dari Cecilion. Karena mereka juga udah punya 2 damage dealer pula kan. Jadi ada Hayabusa. Dan ada Wanwan. Sebenarnya respon dari Indonesia. Lihat adanya Hayabusa yang bisa menjadi musuh besar. Raja terakhir bagi marksman-marksman yang ada. Mereka mau ambil siapa marksman-nya. Apalagi dari Lunox dan juga Moskov dihilangkan. Sebenarnya masih ada Beatrix. Masih ada Ixia juga untuk kombo bersama dengan Hylos. Jadi sama-sama punya high ground. Dan akhirnya Beatrix lah yang diambil. Oleh teman-teman dari Indonesia. Apalagi kemarin kita ngeliat bagaimana. Beatrix di tangan tim nasi Indonesia begitu mengerikan. Dengan runner-renernya. Ini bisa menjadi salah satu trigger point. Di arah gold lane bagi tim nasi Indonesia. Ya jadinya hitungannya kalau dari Beatrix sendiri. Udah comfort pick banget ya. Teman-teman dari Indonesia. Kemarin juga bermain dengan sangat baik. Beatrix juga hari ini keluar lagi gitu loh. Tapi harus diingat bahwa untuk Saudi Arabia. Kalau misalkan mereka pengen ngenahan di bagian Beatrix juga. Ya sebenarnya secara teori masih ada Lolita. Untuk dijadikan romat. Tapi gak cuman ke arah sana aja sih. Karena menurutku Tigreal 1-1 ini bisa banget juga keluar. Untuk Saudi Arabia. Apalagi dengan ada setup awalnya juga dengan kaca gitu loh. Tapi uh Cici yang digunakan kemarin sudah keluar lagi sekarang untuk di Saudi Arabia. Dan ditambah lagi dengan Vexana. Beatliner yang bakalan kuat banget untuk berhentiin front line dari Indonesia. Wah ini high loss dari Indonesia kayaknya gak bakalan tenang sih. Nah ini nih. Gue cekkan di last picknya. Apakah fleksibel dari high loss ini? Bakal terjawab? Harusnya terjawab sih. Antara menggunakan cowok aja yang bisa pick off-pick off terhadap kombo yang bisa dilakukan. Cowok Beatrix. Kajak Beatrix. Atau mereka mau coba untuk lebih initiate lagi dengan Tigreal. Juga oke banget sebenarnya bagi tim nasi Indonesia. Karena bisa dibilang dari tim Saudi Arabia. Ini tipikal-tipikal ngumpul. Vexana bisa aja untuk dikejar sampai ke barah belakang. Dan Tigreal juga menjadi salah satu hero power juga dari Vivian. Tapi ternyata, no. Arlott lah yang dipilih. Arlott lah yang digunakan. Untuk berada di tangan dari Fumieko. Ini akan kita lihat bagaimana Final Slash. Akan menampar-nampar kejahatan Saudi Arabia. Dan bisa aja hero ini menjadi satu secondary roamer lah. Bersama dengan Vivian di arah depan. Tapi udah ini kedua belah tim berarti ini bener-bener berjuang mendapatkan tiga poin tambahan lagi. Jadi ini dia. Mari kita dukung. Mari kita support tim NAS Indonesia di ISF. World Esports Championship di grup A. Berhadapan dengan Saudi Arabia. Yes, ini dia untuk emblem juga tadi. Kita udah ngeliat ya bahwa Chell emang bakalan fokusnya ke damage banget. Dia udah ngebawa weapon mastery juga. Begitupun juga dengan Vival yang emang fokusnya untuk jungle ya. Dengan ada bang T-Hunter. Plus lagi dengan adanya Impurage di tangan dari Vival. Ngebuat dia mungkin di awal bisa jungling sedikit lebih cepat dibandingkan dengan Hayabusa. Sementara kalau misalkan kita ngeliat untuk head-to-headnya. Nah ini nih yang aku bener-bener menarik banget adalah yang di XP lane. Antara Cici dan juga Arlott. Karena menurutku ini kayaknya bakalan jadi lane yang cukup ditinggalkan. Kecuali untuk Tartal pertama. Karena Tartal pertama pasti akan keluar di XP lane. Ya. Dan bahkan. Dengan adanya Arlott tanpa mana ya. Ini udah enak banget sebenernya bagi Fomeco. Untuk bisa nge-trigger vengeance-nya berkali-kali. Belum lagi nanti Thunder Belt dia keluarkan. Untuk jadi item pertama. Untuk sekarang. Belum ada keadaan-keadaan yang terlalu simpikan terjadi. Cuman. Kita juga harus perhatikan bagaimana nanti Livin. Ini bisa menjadi salah satu momentum maker juga. Ketika nanti dia berikan high five kepada teman-teman Indonesia. Dan impact nantinya ini bakal berbahaya. Ketika Shadow. Kemudian kita lakukan. Cini dalam masalah. Tapi Vivian siap hadir untuk nge-backup. Dan bahkan sekarang tanpa adanya Shadow Kill. Malah membuat dari sosok. Dari Pink yang dalam masalah. Di bawah kartas Turet. Dan membuat dari Pink menjadi korban pertama dan Rafa. Shadow Killnya terbuka. Tapi dia bisa terbang. Dan Rafa pun menjadi korban. Selanjutnya. Dua poin kill yang berharga dapatkan oleh Timnas Indonesia. Overcomit bener-bener terjadi tadi dari teman-teman Saudi Arabia. Dengan mereka masih memaksakan. Untuk nambil ke arah Cini. Dengan posisinya Vivian udah ready tadi di arah mid lane. Dan dengan paksaan tersebut. Otomatis Vival masuk dari arah yang sangat jauh. Dapatkan sisi powernya. Dan pada akhirnya mendapatkan dua poin kill. Yang menurutku mahal banget dari awal. Wow. Tapi dengan turtle yang didapatkan oleh Timnas Indonesia. Mereka gak ngendalain serangan. Lihat Pink. Bagaimana diudak-udak oleh teman-teman Timnas Indonesia. Dan akhirnya Vival. Dapatkan poin kill tambahan kembali. Lihat Cini dengan landanya Letterflare. Membuat. Revenge keluar dari tubuh. Thrill race juga. Dan Cini. Akhirnya ditumbangkan dengan Raja Dr. Rafa. Dan tapi. Kok Balf. Berhasil menjadi kompensasi. Dari kehilangan Cini. Pertukarnya menurutku. Bukannya gak adil sih. Tapi lebih untung ya. Lebih tepat ya. Untuk teman-teman dari Indonesia. Oke. Cininya emang tumbang gitu loh. Tapi. Lihat seberapa kuatnya Indonesia. Untuk nekenin. Biar supaya Pinknya ini tumbang banyak banget gitu loh. Dan semakin banyak Pink tumbang. Otomatis juga. Untuk dari segi defensive capability-nya. Gak terlalu kuat. Tapi lunar. Wah. Ini bakalan ada trauma. Mungkin dari tim yang lain juga. Dengan lunar. Yang menjadi salah satu contoh. Bahwa. Ini runner dari Cel. On pointnya dapet banget. Aimnya bagus banget. Dan. Menjadi. Typical hero yang harus. Bener-bener diwaspadi banget. Bagi banyak goodlina. Sebenernya The Saudi Arabia ya. Punya dua efek town. Mereka emang harus coba. Untuk. Nge counter attack. Oh. Tapi Cel. Bener-bener 1v1 situation. Dan Cel akhirnya bisa memudahkan. Lunar untuk pulang. Ke arah. Base. Supaya bisa respawn kembali. Dan liat bagaimana runner yang dia kelakukan. Berkali-kali. Ini bener-bener menjadi salah satu sorotan penting. Bagi tim nasi Indonesia. Bahkan liat bagaimana Pink yang mencebo untuk ke defense. Coba untuk dikejar begitu saja. Vivian. Coba untuk kabur. Masih ada sosok dari. Ada Cini di arah belakang. Dan sekarang. Avatar of Guardian yang gak kena. Siapa-siapa. Dan bahkan Pink. Hampir. Bisa. Untuk dilumat habis. Itu dia ya. Malasnya dengan melawan Cusin. Banyak banget momen. Seperti romer-romer momen lah. Yang bisa jadi cancel dengan. Efek dari lantern flyernya. Tadi udah enak sebenernya. Lencatan dari Pink. Ternyata diganggu. Tapi gangguan lagi dilakukan ke arah Purple Buff. Wow. Bener-bener gak tenang. Farming dari Rafa. Walaupun Purple Buff yang masih bisa didapatkan dari Rafa. Dengan Retribution. Tapi Quad Shadownya mulai dibuka. Kok ada yang mencoba untuk masuk? Kayaknya ini adalah. Kegiatan yang sombrono. Seperti ada di tim Saudi Arabia. Ya. Makanya bener-bener harus main aman banget di Saudi Arabia. Tapi aku suka dengan Indonesia. Bahwa mereka masih sangat-sangat konsisten. Dari segi rotasinya. Terutama dari. Gold Lane Chelsea. Kalau kita ngeliat dari itemnya. Ini udah bener-bener sadis banget ya. Satu Fury Hammer. Dan juga dua Legend Sword. Yang ngebuat akhirnya. Dari segi damage udah gak masalah. Tapi After the Guardian. Yes. Sudah mulai mengudara. Vivian dalam masalah. Dan sekarang. Crossbow of Tank. Menyambar kembali ke arah Vival pula. Tapi dengan anilangnya Vivian. Ini membuat dari tim NUS Indonesia. Lasa mengurungkan. Niat jahat. Niat agresif ke arah Orange Buff. Dengan banyak invasi yang dilakukan oleh teman-teman. Dari Indonesia. Kita melihat adanya Gold Earth yang sangat-sangat tinggi. Namun masih ada yang bisa mengejar. Dari Lunar itu sendiri. Tapi Lunar maju. Wah. Niatus of Flower-nya sudah ketrigger. Impact besar dari adanya satu Lantern Flare. Membuat dari Lunar. Akhirnya memilih untuk pulang. Tapi Cell. Kali ini dengan Torainer Apathy. Sudah membidik. Tapi kali ini Lunar berhasil untuk pulang. Dan maka mulai ada swifting yang dilakukan. Swifting ke arah atas. Dilakukan oleh Lunar. Dan membuat dari Cell sepertinya. Dia bakal diberikan space. Untuk bisa mengamankan. Satu Outer Turret dari bottom lane. Iya. Tapi lihat damage-nya diterima oleh Pink. Hanya dengan beberapa tembakan saja itu. Damage-nya sudah besar banget. Namun lagi dan lagi ke arah pada powerful buff. Dan Rafa pun mau tidak mau terus pulang. Bagaimana Livin? Tapi ternyata Livin masih bisa hidup. Dengan adanya Eternal Guard yang dibuka. Tapi setidaknya. Indonesia bisa mendapatkan powerful buff. Yang mereka invasi terus-menerus. Membuat akhirnya ada level difference. Tiga total. Antar jungle. Yang menurutku ini menjadi. Apa ya. Syarat penting dari awal tadi kita udah katakan. Tapi untuk dari bottom lane. Rafa dan juga Lorx. Mereka mencoba tukung defense. Untuk di arah bottom lane-nya. Tapi bagaimana dengan Lorx. Yang tertinggal di bottom lane sana. Dikurung. Alfa taraf Guardian. Tapi ini biru pesnya dari Cel. Membuat dari Livin yang akhirnya menghindar. Tapi Pink. Kalian ini sendirian di arah atas. Bahkan diombang-ambil dengan alien terflare pula. Gak selamat sosok dari Roamer Saudi Arabia di tangan. Timnas Indonesia. Dan terbuka celah untuk Outer Turret di arah bottom lane. Didapatkan oleh Cel pula. Dengan adanya lepas. Oh wait. Sebentar dulu Rafa. Gak bisa bergerak sama sekali kak. Karena Shadow Kill pun langsung dibuka. Tapi hanya untuk menilai kak. Karena satu baris bit tersisa. Ternyata dikejar oleh Vivian. Dan bahkan Cel. Juga membantu untuk menumbangkan ke arah Rafa. Tapi dengan adanya satu nih biru terakhir. Akhirnya Rafa pun tumbang. Sementara lain di sisi. Ada Fumi. Yang sedikit terperangkat. Tapi tidak masalah. Karena lihat pertukarannya. Lurks pun mendapatkan satu poin kill tambahan. Dengan adanya Cel. Yang menumbangkan Lurks. Ngebuat akhirnya Cel. Ini udah snowball banget sih. Dengan empat poin kill yang dia miliki. Wow. Satu runner apa? Tidak di Lunar. Bakal coba untuk dikejar. Avatar of Guardian. Tapi ternyata tidak mengenai capa siapa. Dan Cini. Kali fokus pada Aga Lunar. Akhirnya Lunar yang menghilang. Waduh pun. Akhirnya Cini. Ditukar nyawanya. Tapi gak masalah. Karena menghilang adalah sosok gold laner. Dari Saudi Arabia. Wah, wah, wah. Indonesia. Mereka ngelepas top lane tarotnya. Untuk dapetin dua tarot lainnya. Di arah mid dan juga di bottom lane. Pertukaran yang sangat bagus. Bahkan. Kalau kita ngeliat dari segi. Di kill point pun. Ini tiga bening sembilan. Tiga kali lipat yang dimiliki oleh Saudi Arabia. Dan mungkin. Akan terus menambah. Mengingat bahwa. Cell. Ini udah snowball. Tanpa bisa diberhentiin sama sekali. Bahkan Pink. Gak kuat sama sekali. Itu menjagain bagian depan dari Indonesia. Final slashnya. Konek ada tiga player. Nibiru udah siap dari Cell. Bahkan sekarang di arah belakang. Ada ketinggalan. Yaitu Rafa. Bayangan itu di arah lagi. Tapi Fumeko juga. Tidak ada escape mechanism. Sekarang Renault apa. Tih. Kepanjian mimpi buruk dan FIFA. Menjadi eksekutor. Untuk bisa menghilangkan Pink. Untuk kali keempat. Bersama dengan Lord. Yang sekarang bakal dipegang. Oleh tim Nas. Indonesia. Wah. Ini hitungannya dari Saudi Arabia. Mereka gak punya front line banget sih. Dengan dua. Kill. Dupat death. Dan juga dua assist. Pink. Sama sekali gak bisa jagain depan. Gitu loh. Berkat adanya Cell. Dengan dua item awal tadi sih. Fury Hammer. Dan juga Legend Sword. Tadi yang diamankan. Ngebuat damage-nya tuh susah banget. Untuk dibendung gitu loh. Even kalaupun Lurks maju. Untuk niatnya. Ngilangin Vivian. Ataupun ngiket Vival-nya juga ya. Dia gak bakal bisa bertahan lama. Karena untuk regen-nya gak kalah terlalu kuat. Lagi dan lagi. Duh. Speed dihuka gitu. Uh. Sama dengan Ibiru Pesci. Menjadi combo. Dan Lurks sekarang. Dalam masalah. Factor of Guardian dari Pink. Gak mengenai lagi target yang optimal. Chini join the fight. Chini mencari nyawa. Chini mencari mangsa. Lunar kali ini. Tidak bisa masuk terlalu dalam. Karena Crimson Backen. Sudah dikeluarkan pula oleh Chini. Iya dan aku melihat ini. Indonesia udah bener-bener bisa menangin semua lane sih. Walaupun tadi satu lane-nya dikorbankan. Tapi untungnya tuh bener-bener banyak banget. Bahkan sekarang perbedaan network pun juga sudah diatas dari 5 ribu gitu loh. Dengan catatan. Wow. Fumieko juga udah dapetin ke arah radian armor. Yang ngebuat dia makin aman lagi nih. Dari serangan-serangan Livin dan juga Pink. Yang emang dari tadi tuh menurutku jadi damage frontline terbesar. Bahkan kita gak terlalu banyak kelihatan Rafa menggunakan shadow kill-nya untuk menyerang Indonesia. Yes. Fumieko sekarang dalam masalah. Keteriga dengar dari certain call. Bahkan sekarang Fumieko menjadi korban kedua. Setelah tadi Vivian sendirian di arah top. Di dekat ke arah purple buff. Yang langsung menghilang. Dan Lord sekarang. Seakan-akan menjadi Lord giveaway. Saudi Arabia. Masih bisa untuk mengawakan adegan defensifnya. Tapi dari segi item ya, Ji. Untuk item Malefic Gun, Blade of Despair. Ditambah lagi dengan Swift Shoes ya. Yang dimana ini ngebuat yaudah. Untuk dari segi offensive. Cell penetrasi udah dapet banyak banget. Ditambah lagi dengan adanya Blade of Despair. Yang menurutku membuat ya wajar banget. Damage leaderboardnya di angka 48 ribu gitu loh. Walaupun suyonya Vival ini gak terlalu kelihatan gede damage ya. Tapi inget dia adalah eksekutor gitu loh. Cuman job dashnya Vival juga dari tadi udah dikerjain terus. Sama Cell yang menurutku ini adalah pertanda bagus gitu loh. Jadi Vival bisa fokus ke lain-lain. Seperti sepulsi sekarang. Wow. Pomponya berjalan Eternal Guard dan juga Avatar of Gordian. Lihat bagaimana Lunar dalam masalah. Sini kembali menjadi eksekutor andal dan Nibiru jadi keluarkan. Cell mendapatkan asisnya berharga. Tiga player dari Saudi Arabia pun lenyap seketika. Indonesia. Mereka bakal coba. Untuk bagaimana caranya menggedor area terakhir. Lalu sedang masalah. Coach Shadow dibuka hanya untuk defensive saja. Karena sekarang Lanter Flare selalu menjadi mimpi buruk bagi teman-teman dari Saudi Arabia. Best to Red pun menjadi mangsa bagi tim nasi Indonesia. Seperti yang digadang-gadang oleh Gio tadi. Bahwa ini akan menjadi kunci berat untuk Cini bisa menangkan team fight-nya. Dengan menggunakan Shushin dan ternyata terbukti. Siapapun yang maju ke depan itu sama sekali gak punya chance untuk bisa survive. Bahkan melihat tembakan satu saja Ren Rapati. Yang datang dari Cell sudah menghilangkan setengah darah dari Lunar. Ngebuat Indonesia dari segi damage udah gak masalah. Bahkan Fumieko dan juga Vivian. Untuk momen kali ini, ini udah bener-bener kuat banget sih. Untuk ngepegangin damage bagian depan. Tinggal gimana caranya aja untuk ngenahan damage dari Lunar. Karena menurutku tinggal Lunar yang damage-nya tuh masih terasa di tangan dari Indonesia. Tapi tidak untuk Livin dan juga Pink. Apalagi dengan Fumieko tadi sudah mengambil ke arah Radiant Armor. Dan dengan posisinya Lunar hanya menjadi damage dealer. Satu-satunya damage dealer di Saudi Arabia. Rafa pun dari tadi gak bisa gerak sama sekali nih. Dia gak nemuin chance untuk bisa langsung masuk ke belakang. Dan penetrasi bagian belakangnya. Fokusnya karena Cini tuh puncel. Ya kan balik lagi. Jadi body blocknya pada tebel-tebel semua Gio. Iya. Dan bahkan mungkin kombo yang bisa dijalankan sama Saudi Arabia adalah bagaimana Avatar of Guardian dan juga Eternal Guard sebenernya. Tapi sekalinya mereka melakukan hal tersebut. Damage yang dihadirkan dari Lunar dan Rafa pun gak ada. Habis sekarang Pink. Wow. Ditambah dengan Final Slash. Menghilang sudah satu sosok roamer dari Saudi Arabia. Membuat kehilangan satu player. Teman-teman dari Saudi Arabia. Memutuskan untuk berada di arah pekarangan rumahnya sendiri. Di Indonesia. Mereka bakal coba. Untuk terus menggempur di arah mid lane-nya. Dengan ada Glorious Pathway yang dibuka. Cini kali ini menjadi satu damage terdepan. Membuat dari Vengeance terbuka. Tapi ternyata di Indonesia tetap tidak bisa selamat. Walaupun ada Shadow Gio dibuka. Tapi terafa. Menjadi korban selanjutnya di Indonesia. Membuka celah untuk base terakhir. Menjadi satu kemenangan bagi tim Nas Indonesia. Tiga total kemenangan telah diraih oleh Indonesia. Mereka hanya butuh satu lagi. Untuk menjamin upper bracket. Yang ada nanti di babak playoffs. Dengan adanya Beatrix. Dari Cel. Yang dari kemarin sangat membanggakan Indonesia. Apalagi kita juga melihat bagaimana performa. Yang dijalankan oleh Fumi sebagai frontliner. Seperti yang kita sudah bahas dari kemarin. Dengan adanya tipikal XP lane. Yang menjadi tanker Fumi. Menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Dan bahkan kita tidak melihat adanya Cel yang tumbang. Kalau kita melihat bahkan Cini pun. Tadi tumbangnya cuma karena ada beberapa mistakes. Bukan karena over committee fight. Ataupun karena adanya over positioning. Tapi lebih ke arah bagaimana. Teman-teman dari Saudi Arabia. Yang memang sudah pinter banget. Untuk bisa masuk ke arah belakang. Dan sempat dikatakan juga oleh Gio. Tadi dengan adanya Gatot Kacah. Yang loncat ke bagian belakang. Okay, well, you know. We're still in the group stages. Things are happening. You're writing your story. How do you feel about it? I'm very glad that we can keep up a consistent performance. And yeah, today is not over. And I hope we can keep on playing at our best. And expecting the best results. Let's go, let's go. You know, the thing is what I love about ISF and this event. That you get to meet people from all over the world. So if this is one, there is that one word from Indonesia. We should all learn before we leave. What does that word teach us? One word, it's semangat. Yeah, which means cheer up. Aha, semangat. Okay, I love this. I love this. Well, pretty much maybe in your next win, hopefully. You can teach us another word. Then we're going to have a full sentence right here. Well, people, thank you so much. And it's back to you, awesome peeps. Thank you so much. Rafa makin kehilangan dari segi powernya. Kehilangan juga dari segi level yang diinginkan juga. Bahkan perbedaan 9 dengan 12. Jadi membuat dari Vival ya udah semakin susah banget nih. Untuk bisa untuk dikejar. Nah, disini sebenernya combo jalan. Eternal Guard dan juga Fatharaf Guardian. Tapi ternyata, ya menang gold, menang level. Jelas membuat dari sosok 1-1-nya. Dari Lunar, dia nggak bisa ngasih damage yang optimal, Ci. Iya ya. Hitungannya bener-bener dimakan sih damage-nya tadi di momen itu tuh. Apalagi ngeliat dengan adanya Vivian. 7000 gold ini udah lebih banyak loh. Daripada junglenya Saudi Arabia gitu loh. Dengan Saudi Arabia juga. Menurutku ya. Untuk Skype bisa digunakan dengan posisi seperti ini. Wah, emang agak berat sih untuk bisa memaksimalkannya. Tapi dia juga masih ngambil ke arah banyaknya penetrasi. Dari Blade of Heptasis dan juga Hunter Strike. Cuman ya problemnya itu. Seperti yang tadi aku katakan dari draft pick. Untuk Hayabusa itu dia bener-bener bergantung dengan level dan juga item. Nah, itemnya udah jadi. Levelnya belum terlalu besar tadi. Ngebuat akhirnya Shadow Kill-nya. Damage-nya tuh nggak terlalu besar banget. Jadi dia masih butuh banget damage pokok utamanya dari Lunar. Dan ya mungkin Levin masih bisa ngasih damage dikit-dikit gitu loh. Cuman ya balik lagi. Frontline-nya dari Indonesia coba dilihat. Dari sepatunya aja ini udah tough boots. Dari Vivian dan juga Fumieko ya. Radiant Armor juga udah ada di kedua belah player tersebut. Ngebuat akhirnya di arah frontline. Ini bisa banget ngemakanin damage yang datang dari Levin gitu loh. Apalagi dengan item yang bisa dibilang belum kelihatan sama sekali nih. Untuk penetrasinya. Oke lah. Udah ada Wishing Lantern dan juga Glowing One. Bisa nutupin lifeblood. Tapi nggak bisa mengurangi defensive yang dimiliki oleh Indonesia. Ngebuat akhirnya tersisa tinggal Lunar sendirian doang yang jadi harapan. Dan memang harus diakui bahwa sekalinya Lunar terbang. Ada beberapa player dari Indonesia yang harus ikut tumbang juga. Tapi pada akhirnya masuk di menit ke-8 tadi kalau nggak salah. Tidak.